Indonesia Akan menghadapi tantangan yang besar Akan terjadi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2030 Sayangnya, akses pendidikan belum menyeluruh SDM adalah roda penggerak utama menuju kesuksesan Performa maksimal dari para profesional akan timbul Bila ditunjang dengan kompetensi SDM Pengembangan SDM harus menjadi fokus utama dalam proses transformasi Maka dari itu, HR Academy berinisiatif membuka kesempatan sebesar-besarnya Bagi para SDM yang memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang Berdiri sejak tahun 2014 dan telah resmi beroperasi pada tahun 2020 HR Academy turut aktif mengadakan webinar dan pelatihan Baik melalui platform online maupun offline Dan menjadi lembaga yang dikenal sebagai Human Capital Solution Terima kasih telah menonton! 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 lembaga konsultan SDM dan juga merupakan konsultan pariwisata dan keberusahaan. Kami juga merupakan lembaga sertifikasi profesi di bidang SDM, keberusahaan, dan pariwisataan. Tujuan kami adalah mencetak para talent yang handal agar bisa nantinya mencetak SDM Indonesia yang berkontas. HRA Studio is a creative studio based in Jakarta, Indonesia. We are here to advance creative industries in Indonesia as a part of dedication to our nation. We are a group of talented youth who have the respective areas of expertise. In this digital era, we help businesses empower forward thinking by utilizing the utmost use of digital media in designing products, producing videos, social media management, providing podcasts, and conducting online and offline events. Client's need is what matters the most for us. Then, we improve the idea in order to level up the quality itself so that satisfaction is gained on both sides. We have also collaborated with both private and public institutions. institutions. And that's what made me until now will be because of COVID-19 until soon. We are all ready to go. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada para hadirin. Di hari ini, acara PESAT Pendampingan UMKM Sukses dan Melasat program dari HR Academy dengan kelas pendampingan sertifikasi HACCP kelas BASI. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Desember, melalui program PESAT yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Dan di hari ini, kita akan melakukan kelas BASI dari sertifikasi untuk HACCP. Selamat datang kepada para hadirin dan juga para narasumber yang akan mengisi di hari ini kepada Coach Wulan, CEO dan juga Coach dari HR Academy, Bapak Heri Setiawan, selaku Sekretaris Jenderal dari OKOC Indonesia, Bapak Titan Saptian, selaku founder dari Sekolah Export.com dan juga Import.com, Bapak Saifullah, selaku CEO dari PT Asri Utama IPS, dan juga Bapak Abdullah Sidik, selaku konsultan, trainer, dan juga praktisi food safety yang pada hari ini akan menjadi trainer pendampingan HACCP kelas BASI. Seperti yang sebelumnya sudah dilakukan oleh HR Academy melalui program PESAT ini, pendampingan UMKM, sukses dan masak yang dilakukan oleh HR Academy PESAT sendiri dan juga dibantu oleh para HR mentor di daerahnya masing-masing, salah satunya untuk melakukan pendampingan pada para pelaku MKM membuat perizinan bagi para usahanya sendiri. Perizinan yang sebelumnya sudah dilakukan di pendampingan ini NIB, SPPI RT, dan juga dan di hari ini karena kami aware akan kebutuhan tidak hanya perizinan untuk edar lokal saja, tapi kita butuh juga untuk produk UMKM ini memiliki perizinan di pasar luar negeri, yaitu salah satunya adalah sertifikasi HACCP. Pentingnya apa saja dan juga manfaatnya seperti apa untuk produk UMKM akan kita dengarkan hari ini pemaparannya oleh Bapak Abdullah Sidik selaku trainer yang memberikan materinya di hari ini. Kita bekerjasama dengan PT Asri Utama dalam menyediakan paket kelas pendampingan hingga sertifikasi HACCP di mana merupakan termasuk ke dalam kelas advance setelah kelas basic di siang hari ini. Untuk pendaftaran nanti di kelas advance bisa melakukan registrasi di link bit.oi slash HACCP HRA dengan huruf kapital semua. Seperti apa kelas advance nya kita akan dengarkan terlebih dahulu melalui penjelasan terlebih dulu di kelas basic hari ini yang akan dijelaskan nanti. Sebelum kita mendengarkan materi di hari ini tentu saja kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Coach Bulan selaku CEO dan juga Coach dari HR Academy kepada Coach Bulan waktu dan layar kami persiapkan. Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Rasa kedengarkan ya Terima kasih Alhamdulillah Selamat siang Salam sejahtera buat semua teman-teman yang sudah hadir di training basic ini pendampingan kita kelas pendampingan kita itu di HR Academy kita sebut namanya PESAT jadi singkatannya dari pendampingan UMKM sukses dan melesat gitu ya jadi emang kita harus eroket nih nah terima kasih juga buat semua yang bisa hadir orang-orang penting sekeliling saya hari ini ada Pak Sekjen yaitu Pak Heri Setiawan ya suhu mentor saya ini di OKOC juga ada Pak Titan ya founder dan CEO juga sekolah ekspor beliau juga suhu mentor saya di ekspor saya gak lulus-lulus ini belum ekspor-ekspor Pak Pak Titan kayaknya harus kursus ini dulu ya kemudian Pak Saipuloh ini adalah partner in crime ya ICAR Academy ya beliau adalah teman seperjuangan kita dari tahun kapan itu Pak Saipul ya jauh banget ya akhirnya kita sama-sama bergerak di bidang pendidikan kemudian juga ada Pak Abdullah Sodik yang akan mendampingi kita semua untuk menjelaskan apa itu HCCP HCCP ini sudah sering saya dengar sebelumnya karena sebelumnya memang saya praktisi dan profesional di multinational company sehingga saya terbiasa mendengar HCCP ISO dan sebagainya ya urusan-urusan audit itu yang ruwetnya kita ampun cuma nanti Pak Saipul dan tim ya terwaksud dari tim ICAR Academy memberikan pendampingannya buat Bapak Ibu yang memang ketika usahanya mau go internasional karena ada beberapa negara tertentu yang memang mengharuskan ada sertifikasi ini nah kita itu kebanyakannya awam ya terhadap yang beginian nah ketika sudah mau go tapi terus mentok karena perizinan sampai terulang terus ya bagi UMKM kita jadi ICAR Academy ingin sekali membuka informasi seluas-seluasnya dan pendampingan seluas-seluasnya juga untuk masalah ini didamping oleh para Narsum yang hari ini luar biasa bisa bergabung ada Pak Heri ada dari Pak Saiful juga dari Pak Titans nah beliau beliau inilah yang akan secara kompeten memberikan insight pada kita semua para pelaku UMKM ketika kita mau ekspor dan sebagainya nah jadi harap disimak karena ini kalau ini kelas basicnya saya udah mohon-mohon ya biar ke tim saya ini partner crime-nya ini minta digratisin karena saya bilang ini adalah membuka insight dulu bagi semua pelaku UMKM agar paham nanti ketika ada pendampingan khusus ya mungkin itu akan berbeda ceritanya nah Bapak Ibu saya sih tidak akan berpanjang panjang lebar karena saya yakin Bapak Ibu ingin sekali mendengarkan materi ini silakan Mbak Hauna moderator untuk lanjutkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kesambutan tembukannya dari coach berikan penjelasan sedikit dari program ini kenapa kita lakukan selanjutnya kita dengarkan dari community partner kita OKOC Indonesia kita sambut Bapak Heri Setiawan selaku Sekretaris Jenderal dari OKOC Indonesia kami harapkan insight dan juga anjuran dari Pak Heri kepada para pelaku UMKM ini untuk mengikuti pelatihan ini dengan seksama kepada Pak Heri waktu dan layar kami tersilakan baik terima kasih Mbak Hauna Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh suaranya jelas Mbak Huna jelas Pak Heri oke baik terima kasih yang terhormat Coach Wulan CEO dan Coach setelah founder dari HR Academy yang luar biasa terus bergerak melakukan pendampingan pendampingan dan berbagai macam program yang luar biasa melalui HR Academy kemudian yang terhormat Bapak Titan Sabtian selaku founder sekolah ekspor-import dan juga yang terhormat Bapak Sefuloh selaku CEO PT ASRI utama IPS yang hari ini mungkin akan banyak sharing juga tentang HCP HCP kemudian juga Bapak Abdul Sidikal Mansur yang insya Allah nanti akan memberikan banyak pelajaran buat kita tentang HCP ya baik dan juga yang saya cintai dan banggakan para anggota HR Academy dari seluruh daerah yang saya yakin sekali ya HR Academy ini selaku penggerak yang menurut saya cukup solid gitu ya keculan ya cukup solid sangat aktif dan sangat ekspansif Sampai dulu suhunya dan juga sangat kontributif gitu ya untuk pengembangan UMKM di Indonesia juga terutama di OKOC juga menjadi salah satu penggerak yang luar biasa pertama-tama tentu Alhamdulillah puji syukur kita bisa sikratul hari ini dan kita akan bisa banyak belajar banyak tentang program-program yang menjadi pendampingan dari program pesat ya insya Allah dengan pendampingan ini UKM kita makin sukses dan melesat melesat omsetnya melesat bisnisnya buat teman-teman yang nanti mengikuti dan ini akan sangat berharga sekali buat teman-teman semua tentu kalau kita bicara HACPP ini salah satu apa namanya sertifikasi ya yang perlu kita ketahui untuk bagi para UMKM terutama karena HACPP ini azad analysis critical control point ya Pak Titan dan Pak Abdullah Mansur nih mohon kalau ada yang salah dikoreksi Pak ya ini menurut saya hal yang sangat penting dan harus dikuasai buat para UMKM terlalu mungkin pelaku usaha kuliner ataupun di bidang pangan karena seringkali kan kita mungkin tidak aware terkait dengan hazard ini atau bahaya dalam satu proses satu proses produksi dan kita mungkin bisa juga karena tidak aware tidak melakukan upaya preventif atau upaya-upaya pencegahan bahkan mungkin akhirnya bisa menimbulkan berbagai permasalahan terutama di kualitas produk apalagi kalau produk itu ada orientasinya ekspor dan mereka sangat aware banget dengan aspek-aspek yang berpotensi atau menimbulkan risiko terhadap kesehatan mereka ataupun kehidupan mereka jadi saya pikir ini satu hal yang perlu kita pelajari terutama bagi UMKM yang ingin bisnisnya terus tumbuh sukses dan melesat di bidang pangan mungkin beberapa hal perizinan yang bisa kita lengkapi juga PRT izin edar HCPP ini penting sekali dan tentu saya sangat menganjurkan teman-teman mengikuti acara ini sampai tuntas belajar secara penuh dan tentunya nanti diimplementasikan secara bertahap atau secara menilai kemudian ini juga selaras dengan program di OKOC yang kita sebut dengan tujuh top tujuh tahapan OKOC menuju prima program pendampingan ini menjadi penting karena ruh dari gerakan OKOC Indonesia juga adalah di aspek pendampingan tidak sekedar aspek transfer pengetahuan tapi pendampingan yang dilakukan HR Academy ini luar biasa sehingga teman-teman terus dibersamai terus didampingi dan tentu juga bukan satu kebetulan program kurikulum 7 top ini juga ini identik dengan 7 prinsipnya HACPP yang saya pelajari dan ini perlu teman-teman juga pahami nanti dari proses-proses ataupun 7 prinsip ini yang nanti akan diajarkan dari aspek analisis bahaya penentuan titik-titik kritisnya dimana Pak Abdullah Pak Sefula kemudian penetapan batas kritisnya menetapkan bagaimana prosedur monitoringnya kalau ini terjadi seperti apa menetapkan tindakan correction-nya jangan sampai itu berlarut-larut harus diantisipasi kemudian prosedur verifikasi sama mengembangkan sistem rekamannya dan ini juga menjadi penting HACPP untuk kalau tidak salah syarat menjadi menerima ISO 9000 kalau tidak salah jadi ini sangat berkorelasi dengan penguatan bisnis Bapak Ibu semua di UMKM insya Allah sangat bermanfaat dan sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih kepada HR Academy Coach Wulan dan tim yang sudah menyelegarakan acara pendampingan ini dan juga narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita dan para peserta yang siap insya Allah juga menerima ilmu ini secara baik secara serius dan yang paling penting diimplementasikan mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya yakin banyak hal yang nanti perlu disampaikan oleh para narasumber lainnya semua Bapak-Bapak yang sudah habis di sini terima kasih Coach Wulan terima kasih Pak Titang Pak Sepulo Pak Abdullah Sidik dan semua pihak yang berpartisipasi berkenan berbagi di acara pendampingan ini Bila tapi kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mengikuti acara sampai tuntas sampai ketemu lagi Insya Allah Salam Oke Salam Oke Oce Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Heri atas sambutannya dan sedikit sneak peek apa pentingnya mengikuti acara di hari ini selanjutnya kita akan dengarkan dari Bapak Titan Saptian selaku founder dari sekolah ekspor.com import.com dan juga founder Titan Suisata beliau juga CEO dari PT Pancia 5 Persada yang mana pasti beliau mengetahui juga bagaimana potensi dari produk UMKM yang sudah memiliki ACCP memiliki poin lebih untuk bisa masuk ke pasar ekspor bukan begitu ya Pak boleh kita dengarkan dari Pak Titan waktu dan juga layar kami persilahkan baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar Bapak Ibu semuanya semoga sehat sehat semuanya POC Pak Heri juga dari HR Academy Koculan dari juga narasumber lain ada Pak Sayfullah ada juga dari mungkin dari konsultan HACCP yang nanti hadir merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami saya Titan selaku founder dan juga mentor di sekolah ekspor.com dimana ini merupakan sinergi program kami selaku lembaga yang memberikan edukasi tentunya sangat senang sekali ketika memang diselenggarakan program-program seperti ini karena ini sangat korelasi dengan materi yang kami sampaikan dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa di sekolah ekspor.com kami tidak hanya memberikan edukasi juga tapi pendampingan seperti tadi Pak Sulan bilang saya belum ekspor berarti memang belum lulus ya kalau di kami dikatakan lulus itu kalau sudah bisa ekspor sendiri jadi kami akan terus dampingi para member atau sekolah ekspor hingga bisa ekspor mandiri nah mudah-mudahan nanti teman-teman para member HR ekonomi dan juga teman-teman yang hadir di acara jum siang kali ini mendapatkan ilmu pencerahan dan sekaligus manfaat manfaat apa sih yang didapat ketika kita memiliki sertifikat HACCP nah perlu diketahui bahwa HACCP ini adalah salah satu syarat penting ataupun bisa jadi syarat mutlak karena banyak beberapa produk Indonesia atau UMKM kita yang ketika ingin ekspor mentok di HACCP ini nah ini mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa jadi solusi dan kedepannya memang ini harus ada penampingan dari konsultan terkait tentunya jadi sebagai gambaran begini kadang-kadang sebagai UMKM atau pebisnis pemula biasanya banyak yang tanya atau jual hak ke saya pak ini produk saya udah BP POM TRT bisa gak ekspor selalu itu menjadi pertanyaan pertama nah kalau misalnya kita jawab bisa ya memang bisa karena tergantung pasarnya di luar sana yang ada menerima produk kita jadi kami diajarkan juga di sekolah ekspor bagaimana cara mencari buyer bagaimana cara mereset produk-produk yang bisa laku di luar sana sehingga produk apapun akan bisa diserap oleh pasar nah kalau cerita tentang ACCV ini ada beberapa kejadian waktu lalu saya mempertemukan para pengusaha jamu pebisnis jamu dengan importif dari Eropa Timur nah mereka mensyaratkan mutlak bahwa si produsen tersebut harus memiliki HACCP ya sementara kita tahu kadang-kadang industri jamu banyak juga masih industri rumah tangga ataupun industri yang masih kelasnya UKM nah namun bagaimana untuk bisa mendapatkan sertifikat HACCP nanti akan dijelaskan lebih detail oleh konsultan yang berwenang disini hanya saja yang mau saya berikan informasi bahwa terkadang PRT BPON itu tidak diperlukan di luar sana tapi yang diperlukan adalah HACCP FDA ISO nah kenapa? karena ketika kita terutama berbisnis di industri makanan ya food safety ini adalah salah satu syarat mutlak atau faktor yang harus dikenali oleh calon eksportir kita atau UMKM kita yang ingin memperluas penetrasi pasar ke pasar internasional nah jadi ketika kemarin saya mempertemukan importir jamu yang tertarik dengan produk-produk herbal Indonesia dari Eropa Timur yang akhirnya ter eliminasi beberapa UMKM yang skala rumahan oleh perusahaan jamu yang memang sudah ready HACCP kenapa? karena market di luar sana market di internasional itu sudah teredukasi dengan baik apalagi kalau kita bicara market Eropa dan juga Amerika nah bagaimana kalau market Asia ataupun negara lainnya nah mungkin kalau untuk market lainnya masih bisa dimungkinkan tanpa HACCP namun apabila kita sudah memiliki HACCP ini akan memperluas jangkauan pasar kita tentunya seperti itu nah jadi ini sekali lagi dari saya sebagai metode sekolah ekspor.com bahwa HACCP ini adalah salah satu syarat mutlak ya kalau memang kita satu bergerak di industri makanan terutama ingin produk-produk kita diterima oleh pasar di luar negeri ya jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang ikut di siang ini tentunya acara dari HR Academy ini yang luar biasa mungkin nanti akan juga diadakan pendampingan berikutnya ya karena memang HACCP ini harus menggunakan konsultan harus didampingi oleh konsultan sebab proses dari hulu ke hilir itu harus benar dari awalnya sehingga bisa terbit keluar HACCP sertifikat jadi gitu buat teman-teman kami dari sekolah ekspor.com siap bersinergi dengan beberapa institusi seperti HR Academy ataupun HCOC atau siapapun yang memang ingin supaya UKM kita kalau apa tadi tagline-nya HR Academy itu melesat ya pesat ya buat sebulan jadi mudah-mudahan dengan kami kita sinergi kita kolaborasi betul-betul kita menjadi pesat UNKN dan juga memang melesat karena produk-produk kita bisa diserap oleh pasar luar negeri demikian mungkin sebagai pembuka dari saya waktu dan tempat kami persahakan kepada moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak kepatitan dan betul kita dalam program pesat pendampingan UMKM sukses dan melesat dan menuju ke sana nanti saja kita melakukan kolaborasi dan juga kerjasama bersama dengan para community partner dan juga partner-partner lainnya dan di hari ini kita akan membuat webinar pertama dengan kelas basic untuk kelas pendampingan sertifikasi HACCP ini yang selanjutnya betul akan dilakukan pelatihan lanjutan atau advance setelah basic ini yang mana dilakukan pelatihan pendampingan hingga mendapatkan sertifikasi HACCP tersebut kita melakukan kerjasama bersama dengan PT Asri Utama yang mana CEO-nya merupakan Bapak Saifullah yang kita akan sambut bersama kita dengarkan sambutan dari beliau insight dan juga pandangannya kepada Bapak Saifullah waktu dan layar kami persilahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang semuanya teman-teman semuanya semoga sehat selalu ya tidak ada masalah COVID yang menerpa kita hari ini tapi kalaupun ada juga sambil istirahat di rumah sambil menikmati sajian training nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Abdullah Siddiq Al Mansur terima kasih terima kasih terima kasih Coach Fulan atas undangannya ya ini beliau adalah teman seperjuangan dari tahun 2015 belasan lah ya terima kasih atas undangannya kemudian juga serima siang dan terima kasih juga atas kehadirannya Bapak Heri Setiawan sebagai Sekjen OKOC kemudian ya selamat siang juga untuk Bapak Titan Sabtian kemudian juga Pak Abdullah ya Pak Abdullah ya tetap semangat Pak Abdullah ya sehat selalu lah jadi kita santai aja santai saja ini saya boleh share screen gak nih boleh ya sebentar saja ini hanya beberapa slide saja karena saya kurang kurang ahli dalam bercerita tanpa gambar jadi saya ini ahli ahli bercerita dengan gambar sedikit saja ini mengulas tentang asri utama bahwa asri utama adalah lembaga inspeksi kami juga lembaga sertifikasi kami juga sebagai lembaga training untuk personel jadi tapi kebanyakan memang kami mainnya di teknik nah untuk presentasi siang hari ini ya ini data perusahaan kayaknya gak perlu saya bahas ya sekilas tentang asri utama bahwa asri utama adalah lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi oleh IOAB dimana IOAB ini adalah International Organization Standard for Accreditation Body yang kantor pusatnya ada di Singapura dan beberapa tim ahli ada di Australia jadi ini gabungan dari beberapa pakar beberapa ahli dari beberapa universiti mendirikan IOAB dari IOAB ini kemudian akan menakreditasi beberapa perusahaan sertifikasi untuk perusahaan-perusahaan inspeksi ini perusahaan-perusahaan sertifikasi ini bisa men-sertifikasi terhadap perusahaan-perusahaan di bawahnya jadi skemanya bisa digambarkan seperti inilah dimana posisi asri utama adalah di tengah-tengah setelah kami ya kami itu mendapat akreditasi dari IOAB dan hari ini kami masih mencoba untuk mendapat approval juga dari KAN itu Komite Akreditasi Nasional itu ini garisnya masih merah jadi memang masih kita ajukan ya nanti kalau memang kami ada approval dari KAN juga berarti kami nanti memiliki dua logo di sertifikat kami jadi sertifikat kami asri utama nanti ada logo dari IOAB satu lagi dari KAN yang mudah-mudahan dalam tahun ini mungkin mudah-mudahan kita bisa dapat persetujuan dari KAN masih penyusuran dokumen asri utama itu adalah lembaga sertifikasi yang bisa mensertifikasi beberapa organisasi diantaranya bisa mensertifikasi UMKM bisa mensertifikasi masjid juga masjid bisa kita mensertifikasi kemudian kita bisa mensertifikasi layanan jasa pemerintahan 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 kafe, restoran bahkan ke industri-industri manufaktur jadi cukup luas cukup luas jasa layanan yang bisa kami berikan kepada beberapa organisasi dan termasuk istasi pemerintah beberapa istasi pemerintah juga pernah kita lakukan sertifikasi ISO 9001 diantaranya yaitu di Riau itu perusahaan BUMD Provinsi Riau itu telah berhasil mendapatkan tiga sertifikat sekaligus dari kami yaitu sertifikat ISO 45000 ISO 9001 dan ISO 14001 cukup bagus cukup berhasil bahkan ketika penyerahan sertifikat juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau ini adalah sertifikat-sertifikat yang bisa kami terbitkan sesuai skop kami dari IOAB bahwa kami berwenang untuk menerbitkan sertifikat ISO 22000 ini untuk sistem manajemen keamanan pangan kemudian ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi dan selanjutnya ya termasuk ini juga kami berwenang untuk menerbitkan sertifikat ISO 37000 ini untuk sistem manajemen anti-swap ini lagi trend ya saat ini ya dimana ada instruksi pemerintah bahwa seluruh BUMD itu diwajibkan memiliki ISO 37001 ini cukup petat ini seleksinya auditing juga cukup keras ini adalah ISO 9001 dan yang terakhir adalah hazard dimana kami berwenang juga untuk menerbitkan sertifikat hazard analysis critical control point nanti secara detailnya bagaimana tahapan-tahapan persiapannya bagaimana nanti Pak Abdul yang akan memaparkan kemudian nanti juga dari tim HR Akademi yang akan melakukan pendampingan selama selama penyusunan dokumen selama implementasi terus kemudian dilakukan internal audit dari masing-masing organisasi ini UMKM ini kemudian setelah merasa yakin merasa mampu merasa ah sistem saya sudah berjalan normal tinggal undang kami untuk dilakukan audit mudah-mudahan setelah mendapat penampingan dari Pak Abdul dari rekan-rekan semuanya yang bernaung di bawah HR Akademi akan lebih mudah karena permintaan ISO semakin hari itu semakin tinggi ya terutama yang hasap ini untuk UMKM beberapa bulan lalu juga Astrid Otomo pernah diajak oleh salah satu salah satu organisasi yang dia membawahi beberapa UMKM juga untuk tujuan ekspor di Maroko tapi gak tahu sampai sekarang belum ada kelanjutannya jadi intinya hasap ini cukup seksi banyak yang peminatnya tapi jangan salah juga ini gampang-gampang sulit lah atau sulit-sulit gampang tapi saya yakin saya yakin jika diterapkan secara sistematis secara baik kemudian juga sudah diimplementasikan selama beberapa bulan kemudian dilakukan internal audit dan sistem yang sudah berjalan sangat mudah untuk mendapatkan setiap itu nah untuk untuk mempermudah sistem sistem daftar sistem tracing segala macam asli utama sudah menerbitkan satu sistem informasi kita panggil namanya AUIPS dimana dari sistem ini nanti si customer siapapun itu UMKM itu bisa masuk langsung ke sini masuk ke sini nanti untuk dilakukan verifikasi dulu apakah UMKM tersebut sudah layak untuk kita audit atau belum tapi tahap ini adalah tahap setelah Bapak Ibu semua menyelesaikan tahap persiapan terap implementasi segala macam saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang waktunya juga terbatas waktunya terbatas juga ada karena mudah-mudahan kita bisa kolaborasi dan saya harap semua-semua rekan-rekan mendengarkan pemaparan dari Pak Abdullah apa saja yang harus dilakukan apa saja yang harus dihindari saya yakin semuanya akan bisa dilakukan sertifikasi dengan baik karena ya tadi bahwa hasap saat ini adalah yang terpenting bahkan PRT dan halal pun itu di luar tidak begitu diperlukan karena yang diperlukan adalah hasap dimana hasap ini adalah standar internasional bagaimana kita memitigasi risiko atas potensi-potensi bahaya-bahaya tersebut demikian yang sudah saya sampaikan terima kasih atas waktunya saya kembalikan waktunya ke HR ke admin silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Sayapullah atas sambutannya dan juga pembuka ya awalan dari bagaimana nanti sertifikasi HCCP yang akan kita bahas di siang hari ini nah langsung saja kita dengarkan materinya lebih mendalam apa aja nih yang perlu disiapkan untuk pelatihan dan juga sertifikasi HCCP sudah banyak tiba pertanyaan mengenai bagaimana caranya untuk bisa dapat sertifikat HCCP kita lihat di chat sudah banyak yang bilang kayak gitu nih nah kita langsung dengarkan aja gimana sih cara dapetinnya dan juga manfaatnya apa aja nih dari punya sertifikat HCCP untuk produk MKM kita nah kita sambut Bapak Abdullah Siddiq Al-Mansyur selaku konsultan trainer dan juga praktisi dari food safety yang akan memberikan materinya di kelas pendampingan sertifikasi HCCP kelas basic di siang hari ini kepada Pak Abdullah waktu dan layar kami persilahkan baik terima kasih Bu Hauna selamat siang semuanya iklan dulu bicara kademini biar lewat oke terima kasih rekan-rekan semuanya selamat siang untuk Coach Wulan untuk Pak Saipulo CEO PT ASRI Utama IPS untuk Pak Titan Sabtian juga selaku founder ya untuk sekolah ekspor.com dan untuk Pak Heri Setiawan selaku sexgen dari program OKOC ini merupakan orang-orang hebat yang hadir pada siang hari ini senang sekali saya juga bisa memaparkan ya teman-teman terkait dengan hasaf ini jadi mudah-mudahan apa apa yang saya paparkan ada sedikit gambaran lah untuk teman-teman sebetulnya apa hari ini saya akan sedikit membrenwos teman-teman ya akan sedikit membrenwos jadi mudah-mudahan teman-teman dari UMKM ini menjadi UMKM yang nanti siap untuk melaksanakan ekspor gitu nah jadi rekan-rekan semuanya apa ini saya yakin hadir sudah lebih dari 80 orang dan ini pelaku UMKM yang saya yakin punya niat yang sangat baik yang ingin memajukan usahanya nah kenapa kita perlu untuk melakukan sertifikasi hasaf kan seperti itu nah ini merupakan syarat wajib ya teman-teman tadi yang sudah disampaikan sekilas tentang apa oleh Pak Titan jadi ibaratnya saya mau melamar seseorang gitu kalau belum punya modal nah ini dan belum punya restu nggak bisa gitu nah disahkan atau bisa pintunya dibuka kalau untuk ekspor kebanyakan mostly itu harus punya sertifikat hasaf karena ini menjadi apa benang merah utama yang harus disepakati bersama jadi ibaratnya gini teman-teman ketika kita membicarakan suatu sistem gitu ya kita membicarakan suatu sistem kita ingin ada satu sistem yang benang merahnya sama gitu ada titik temunya sama nah dulu hasaf ini diciptakan saya sebelum share screen saya akan cerita dulu jadi hasaf ini kenapa begitu pentingnya untuk semua negara jadi sejarahnya teman-teman hasaf itu diciptakan oleh NASA ya jadi badan antariksa Amerika mau mengirimkan astronotnya ke bulan jadi dulu astronot pertama yang kita kenal adalah Neil Armstrong Neil Armstrong juga kan manusia nih gitu ya butuh makan butuh minum tapi gimana caranya disana kan nggak ada juru masak nggak ada yang masakin nggak ada yang bikinin jus gitu ya macam-macam yang penting Neil Armstrong harus makan nah maka dicipanggillah berbagai macam ahli dikumpulkanlah di NASA gitu ya untuk membentuk suatu sistem untuk mengeliminasi bahaya-bahaya apa yang ada pada pangan gitu ya kurang lebih seperti itu dibentuklah satu keilmuan satu sistem yang namanya HACCP Hazard Analisis Critical Control Point kita kan belum pernah dengar selama sekolah Neil Armstrong sakit perut di bulan belum pernah di buku-buku itu Neil Armstrong mencret tuh belum pernah belum ada kan dengar Neil Armstrong sakit perut selama seminggu di bulan nggak ada itu ya kan nggak ada nah ini pentingnya teman-teman untuk teman-teman sadari bahwa sebegitu pentingnya HACCP dan akhirnya diterapkan atau diserap oleh berbagai macam industri mau industri yang besar atau mau industri yang kecil mau industri makanan minuman pendistribusian makanan packaging makanan gitu ya yang terpenting bagaimana caranya apapun yang akan dikonsumsi dan berkaitan dengan apapun yang akan dikonsumsi oleh manusia itu aman nah makanya apa WHO melalui badannya juga menciptakan gitu ya dan food organization gitu nah jadi ini juga menciptakan satu apa namanya satu komite namanya komitenya kodex elementary jadi ini khusus nanganin nih berbicara mengenai HASAP nah disitulah dibikinlah satu sistem ini atau perbaikan perbaikan implementasi tentang HASAP gitu ya nah baik saya akan mulai teman-teman untuk share screennya jadi mudah-mudahan brainwash pada siang hari ini cukup apa bisa diterima dan bisa diserap oleh teman-teman semuanya baik sudah di ada di layar teman-teman semuanya ya kenapa judulnya pentingnya sertifikasi HACCP untuk UMKM jadi pertanyaannya seberapa penting ke HASAP sertifikat HASAP untuk UMKM ataupun yang lebih besar lagi selain UMKM judulnya sangat penting wajib ini harus digarisbawahi dulu jadi pertanyaannya adalah atau kalimatnya adalah jangan pernah punya cita-cita ini saya pahitin aja nih jangan pernah punya cita-cita ingin ekspor kalau gak mau mendalami atau mensertifikasi HASAP itu dulu jadi wah berarti saya punya produk bagus saya punya produk enak produknya terkenal banyak di-endorse banyak diminati digandrungi di skala nasional saya berpikiran mau ekspor tapi kalau Anda tidak berpikiran nanti untuk mensertifikasi HASAP itu jangan walau boleh dibilang mimpinya agak setengah untuk mengekspor untuk memperluas jaringan Anda untuk memperluas bisnis Anda nah ini pentingnya sertifikasi HASAP gitu ya teman-teman nah fakta menyebutkan saya kasih fakta bahwasanya menurut kementerian kooperasi dan UMKM nih teman-teman menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap ekspor ini masih rendah di angka 15,65% Anda bayangkan UMKM di kita ini sangat banyak gitu loh jadi termasuk UMKM yang berkaitan dengan makanan saya yakin yang berkaitan dengan makanan itu pasti sangat lebih banyak dibandingkan dengan yang berhubungan dengan non-food gitu atau non-pangan nah ini potensi yang harus dicapai karena ingat bahwasanya kebutuhan pangan itu merupakan kebutuhan utama di seteluruh dunia gitu ya dan produk-produk unggulan dari UMKM UMKM yang ada di nasional ini belum optimal untuk disebarkan ke berbagai rekanan mitra nah makanya sekarang duta besar duta besar teman-teman itu jadi marketingnya kita sebetulnya gitu ya jadi marketingnya kita kemarin kita sempat duduk juga dengan beberapa kedutaan bahwasanya mereka banyak produk Indonesia yang baik yang bagus tapi sayangnya belum sadar legalitas itu ya jadi belum sadar legalitas masih seputar tadi yang sudah disampaikan oleh Patitan masih seputar IRT masih seputar halal gitu ya masih seputar yang bersekala kebutuhan nasional gitu itu tidak salah itu Anda harus lakukan karena Anda juga harus menyerap pasar nasional IRT gitu ya halal itu merupakan dua terpenting juga untuk badan nasional tapi ketika Anda ingin ekspor halal pun bahkan tidak dibutuhkan sebetulnya karena misalnya negara Amerika dia nggak concern terhadap halal gitu ya dia nggak concern secara negara peraturan dia nggak concern terhadap halal gitu ataupun negara-negara Eropa dia pun tidak terlalu concern terhadap halal gitu atau nah kalau Anda mau ke Timur Tengah ada beberapa persyaratan yang harus Anda masukkan yaitu halal tapi sebelum halalnya masuk Anda diminta dulu jaminan Anda sudah melalui sertifikasi keamanan pangan atau belum nah ini kita masih kalah teman-teman oleh Tiongkok yang 60% itu mampu untuk mengekspor UMKM-nya Singapura bahkan ingat teman-teman Singapura itu negara kecil gitu ya mungkin ya sebagian sekota Jakarta mungkin tapi 41% mampu menggenjot UMKM-nya gitu ya ke pasar internasional dan Thailand pun yang bahkan Thailand sendiri lebih kemarin itu konsentrasinya ke pangsa pasar turism gitu ya pariwisata itu 29% kita masih di bawah dari Thailand nah ini teman-teman yang harus kita sadar diri atau kita harus bangkit UMKM semuanya bagaimana caranya kita menjadi salah satu di negara Asia Tenggara dengan UMKM yang ekspornya juga melebihi dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya minimal gitu ini yang harus teman-teman apa resapi bersama gitu ya baik faktanya juga kenapa kok produk-produk kita bagus tapi masih susah untuk masuk negara-negara lain padahal secara rasa secara tampilan itu disukai gitu nah apa masalahnya teman-teman ternyata setelah diteliti atau setelah ditelaat oleh berbagai macam pihak ternyata masih rendahnya pengetahuan UMKM kita terkait standar keamanan pangan hijin dan sanitasi nah ini menandakan bahwa pentingnya UMKM kita sadar terkait dengan keamanan pangan jadi produk yang Anda hasilkan itu harus aman hijinnya harus baik sanitasinya harus baik gitu nah ini yang harus teman-teman perhatikan terlebih dahulu dan selanjutnya adalah faktanya juga ternyata masih rendah juga pelaku UMKM untuk mempersiapkan sertifikasi keamanan pangan nah itu yang juga menjadi masalah atau menjadi kendala dari produk-produk UMKM yang ingin go internasional oh ternyata mereka kadang-kadang niatnya nih banyak juga yang awalnya niatnya udah menggebu-gebu menggebu-gebu gitu tapi karena tidak mendapatkan pendampingan yang baik saya garis bawah ya karena tidak mendapatkan pendampingan yang baik akhirnya dia ngeper gitu aduh gimana nih jangan-jangan saya gak bisa nah disini ini kenapa HR Academy mungkin dah hadir bekerjasama dengan berbagai pihak untuk apa untuk melakukan pendampingan yang komprehensif pendampingan yang lengkap jadi nanti bahasa simpelnya sesuatu hal yang jelimet kita bikin simpel aja deh gitu yang terpenting goalnya adalah UMKM ini mampu untuk mensertifikasi HACCP ke depan nah kalau sekarang misalnya ada 100 UMKM yang join nanti akan kita lihat 3 bulan ke depan ada 100 UMKM yang akan tersertifikasi HASAP dan ada 100 UMKM yang produknya siap di ekspor misalnya melalui HR Academy dan lain sebagainya nah ini faktanya teman-teman jadi kita harus berpikir sekarang apakah saya sudah siap untuk disertifikasi HASAP jawabannya harus siap gitu ya jawabannya harus siap gak boleh enggak jadi kalau Anda belum siap untuk mengekspor lebih baik apa kita pahitin nih jangan jangan deh jangan ikutan deh apa ekspor kalau gak mau disertifikasi HASAP itu aja dulu ya jadi ini yang harus kita pahami sama-sama karena nanti ujung-ujungnya adalah legalitas yang apa yang harus Anda penuhi bahkan kemarin di bulan November 11 November juga kementerian UMKM juga mendorong UMKM untuk go ekspor gitu ya bahkan ada memfasilitasi kemarin beberapa untuk sertifikasi HASAP nah nanti apa disini pastinya akan didorong oleh kementerian-kementerian terkait kenapa difasilitasi pertanyaannya kan begitu ya teman-teman kenapa difasilitasi karena ini biar nanti tidak salah jalur tidak salah arah biar tidak pusing sendiri gitu ya dan biayanya nanti apa biar kita tahu sama-sama nah disini mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melakukan program yang komprehensif nah ini kan kabar baik ya untuk kita semua jadi kita tidak dilepas oleh pemerintah bahkan pemerintah ayo melalui program-program yang ada meng-guide berbagai macam stakeholder mungkin termasuk di dalamnya HR Academy dan lain sebagainya nah disini teman-teman akan didorong nah jadi kata kuncinya memfasilitasi mendampingi nah jadi disini kita semua ingin memfasilitasi anda dan ingin mendampingi anda sampai sertifikasi hasap itu di tangan nah ini yang harus teman-teman pahami teman-teman sadari nah kalau lihat di foto kan picture-nya bagus produknya bagus desainnya bagus memiliki produk yang tidak bisa dielakkan kualitasnya tapi tunggu dulu kalau kata negara tujuan tunggu dulu boleh desainnya bagus boleh produknya enak tapi saya ingin jaminan dulu bahwa rakyat saya warga negara saya yang akan mengkonsumsi makanan dari negara anda atau produk anda itu tidak mengalami hal-hal yang aneh keracunan makanan sakit perut atau ada hal-hal lain yang bisa mengakibatkan berbahaya untuk manusia gitu ya baik nah sekarang pertanyaannya apakah anda sudah siap teman-teman untuk menjadi UMKM selanjutnya yang go internasional gitu saya yakin sudah siap gitu ya saya yakin sudah siap saya anggap semuanya sudah siap nah kalau anda sudah siap mari kita perhatikan ya ini saya akan membrainwos jadi apa sih dari hasap itu isinya atau apa yang harus dipersiapkan intinya aja nanti karena ada training yang lebih komprehensif kalau di kuliah teman-teman anda masuk ke teknologi pangan atau yang teknologi lingkungan gitu kesehatan masyarakat itu kurang lebih ada 4 SKS gitu atau 2 semester lah teman-teman mengikuti tentang apa mata kuliah hasap gitu nah sekarang pak saya kan ibu rumah tangga gitu saya kan gak ngerti pak mengenai hasap mahasiswa yang kuliah aja tiap hari belum tentu nih nilainya A nilainya B gitu jungkir balik nah disini kita ingin membantu bapak-bapak ibu semuanya apa yang disampaikan tadi oleh pak titan juga bahwasannya perlu pendampingan gitu ya perlu fasilitasi nah ini biar nanti teman-teman tidak salah arah tidak salah jalur gitu ya nah jadi apakah anda sudah siap untuk menjadi UMKM selanjutnya yang ke internasional saya yakin jawabannya sudah siap gitu ya oke kalau sudah siap nah saya akan menceritakan sekilas tentang hasap ya sekilas tentang hasap jadi hasap itu hazard analysis critical control point ada bahaya di sesuatu atau di makanan kita misalnya yang harus kita analisa gitu ya yang harus kita analisa bahayanya apa sejauh mana bahayanya titik kritisnya dan harus kita kontrol kalau bisa kita hilangkan gitu bahasa awamnya oke anda melihat sekarang apa nih saya pergi ke restoran makan gitu ya oke saya pergi ke restoran makan apa yang anda temukan disini ini salah satu halaman facebook gitu ya ini salah satu halaman facebook teman saya yang nonjauh disana orang UK orang Inggris gitu namanya mbak Dakota dia pesen teman-teman ini kalau di gambarnya pesen apa sih ini pesen ayam pertanyaannya apakah anda suka ayam setengah mateng pernah gak dalam dirub anda anda pesen ayam setengah mateng gitu saya yakin gak pernah ada deh gitu ya nah ini pentingnya teman-teman pelaku industri itu harus tahu standar keamanan pangan jadi kalau ayam atau poultry atau unggas disajikan setengah mateng atau belum mateng itu bisa mengakibatkan penyakit atau apa keracunan makanan yang sangat hebat makanya ketika teman-teman masak ayam masih ada darahnya masih ada atau anda pesen fried chicken di luarnya crispy di dalamnya masih agak mentah nah itu juga harus hati-hati nah disini kenapa saya menampilkan ini ingat teman-teman anda boleh punya produk yang hebat anda boleh punya produk yang bagus tapi ingat sekarang jamannya sosial media semua orang punya sosial media atau semua orang menjadi media saya gak perlu panggil salah satu TV nasional yang terkenal gak perlu saya gak perlu panggil koran atau majalah yang terkenal untuk meliput keracunan makanan gak perlu cukup dari pengalaman saya dengan makanan yang saya konsumsi saya akan menyebarkan ke seluruh dunia mengenai pengalaman saya misalnya anda sudah apa bayangkan kalau anda tidak dipilter dulu oleh hasap oh yaudah pokoknya saya ekspor gitu ya saya ekspor makanan sampai ke sana eh misalnya apa makanannya nih ya misalnya apa keripik singkong crispy atau apa gitu gitu ya ternyata disitu ada rambutnya ada kerikilnya di dalam misalnya saya yang makan cukup foto aja sharing ke facebook ke instagram ke twitter macam-macam sekarang gitu dan semua follower saya dan saya menyantumkan hashtag disana itu akan bisa melihat dan bisa menjadi viral seketika apa seketika produk anda brand image-nya akan rusak gitu jadi gak perlu berbicara mengenai ekspor nih produk ada aja yang anda sebarkan ke masyarakat di dalam negeri kalau kualitasnya tidak dijamin kalau keamanan pengannya tidak dijamin maka anda hati-hati semua orang sekarang menjadi media gitu ya semua orang sekarang menjadi media semua orang menjadi pemerhati dan semua orang bisa langsung komplain disaksikan oleh jutaan orang nah ini bayangkan berapa kerugian yang bisa anda dapatkan akhirnya apa yang terjadi follower-followernya atau semua orang yang aware telah memakan makanan anda itu secara drastis terpengaruh dan akan menyatakan saya gak akan makan lagi nih mie merk ini saya gak akan makan lagi gitu karena kenapa oh ternyata punya apa di negeri sana gitu atau ada orang yang berpengalaman juga gak baik gitu ya nah ini yang harus teman-teman ketahui atau waspadai jadi ingat sekarang bukan hanya pengembangan produk yang anda pentingkan gitu oh bisnisnya strategi merk ini ingat bahwa keamanan pangan akan menjadi sangat penting dan keamanan pangan tidak anda perhatikan seketika brand anda akan hancur ya seketika produk anda akan hancur yang anda bangun susah-sutah juga akan hancur apalagi nanti anda akan menuju ke pasar ekspor gitu ya oke mudah-mudahan anda paham ya good nah sekarang hasap itu suatu sistem teman-teman sistem untuk pengawasan dan pengendalian keamanan pangan yang secara preventif bersifat ilmiah rasional dan sistematik jadi ingat disini ada kata pengawasan dan pengendalian untuk apa untuk keamanan pangan jadi semua proses dari A sampai Z dari mulai bahan baku sampai nanti produk disebarkan itu harus diawasi dan dikendalikan gitu ya jadi jangan ngasal jangan ngasal beli bahan baku jangan ngasal memproses produk yang anda akan distribusikan gitu ya itu itu jangan ngasal karena disini ada sifatnya preventif secara ilmiah maksudnya adalah betul enggak makanan saya itu tidak mengandung bakteri oh betul pak buktinya apa kan enggak bisa kalau kita ngasih misalnya saya punya makan permen sekarang gitu ya buktinya apa kalau permen saya itu misalnya atau tadi keripik singkong saya itu tidak mengandung bakteri gitu nah disini dibuktikan secara ilmiah mengikuti siapa mengikuti lembaga yang sudah ada standarnya di negara tertentu di sini pakai BPPOM gitu ya memakai BPPOM kata BPPOM ikuti ini saya sudah mengeluarkan aturannya perka nomor 16 tahun 2016 harus dicek kadar bakterinya kadar logam logam atau zat perbahayanya itu sudah sesuai atau belum atau di bawah ambang batas atau enggak dicek sama siapa sama laboratorium nah nanti di laboratorium dicek tuh oh hasilnya ada oh ternyata di bawah ambang batas oh betul aman nah jadi ingat bahwa teman-teman bisa jadi hasil dari laboratorium yang ada di Indonesia atau dengan apa parameternya atau standarnya yang di negara tujuan kita ekspor bisa berbeda contohnya saya produksi kerupuk saya geletakin dimana di dalam ruang ruangan gitu ya berapa jam kemudian alot tuh kerupuk saya tapi ketika saya mengekspor ke Saudi Arabia saya dulu tinggal di Saudi 4 tahun gitu ya terus saya sengaja ingin tahu saya geletakin tuh kerupuk seminggu saya geletakin tuh saya geletakin aja di dapur di apartemen saya habis gitu ternyata teman-teman apa yang terjadi itu kerupuk tuh masih kriuk aja gitu artinya apa nanti di negara-negara tujuan itu mungkin ada permintaan tentang keamanan tangan yang secara spesifik tapi di bingkainya di apa di HACCP gitu di HASAP jadi ini yang harus teman-teman pahami sama-sama jadi apa maksudnya pengawasan dan pengendalian tersebut untuk mengidentifikasi tadi ya memonitor dan mengendalikan bahaya spesifik gitu ya nanti bahaya spesifiknya apa nanti ke depan saya akan tersebutkan jadi untuk mengidentifikasi ada gak bahayanya gitu ya untuk memonitor dan untuk mengendalikan kalau ada bahaya ditemuin misalnya bahayanya bisa dikendalikan gak contohnya kenapa di industri-industri udah besar misalnya nih dia memasang misalnya memasang sensor logam kopi jalan bubuk kopi gitu ya ke salah satu sensor dia bunyi net gitu kalau dia bunyi berarti distribu kopi itu ada logamnya yang sudah diatur misalnya lebih dari 0,5 mm misalnya nah itu untuk mengendalikan karena kalau Anda tidak kendalikan berarti logamnya masuk ke kopi dan Anda kemas Anda distribusikan ke masyarakat kita gitu Anda mungkin pernah melihat berita ya yang sudah memiliki hasap yang baik aja gitu ya kadang-kadang mohon maaf nih bisa ada aja potensi untuk kebobolan jadi ingat bahwa potensinya tetap ada ya teman-teman jadi kita gimana caranya sekuat tenaga mengurangi deh resiko-resiko mau itu bersiko dari fisik atau benda asing jatuh ke makanan kita dari bahan kimia yang berlebihan atau tidak sesuai atau dari mikrobiologi bakteri virus dan lain sebagainya nah ini yang harus teman-teman waspadai nah jadi apa yang harus kita identifikasi bahayanya mulai dari mana mulai dari bahan bakunya pemilihannya proses produksi atau pengolahannya seperti apa itu harus betul-betul diperhatikan penanganannya ketika memproses apa produk-produk yang Anda akan distribusikan nanti bahkan pendistribusiannya sampai pemasarannya hingga produknya itu sampai kepada pengguna contohnya makanan Anda frozen gitu ya pastikan Anda harus memperhatikan distribusinya untuk sampai ke pengguna pakai apa nggak mungkin pakai mobil biasa nggak mungkin nggak mungkin atau pakai kemasan biasa nggak mungkin kalau makanannya itu frozen yang lebih baik jatuhnya itu harus tetap frozen karena kenapa karena disitu ada potensi bahaya yang akan mengancam kan seperti itu kalau makanan Anda kering misalnya harusnya kering nggak mungkin makanan Anda itu menjadi lembab gitu ya maksudnya harus dihindari sehingga tidak menjadi lembab makanya disini kelembabannya atau kata orang manufaktur water activity-nya itu harus diatur nah disini teman-teman mulai dari bahan baku dan lain sebagainya harus diatur contohnya milih bahan baku nah sekarang kalau teman-teman mau menerapkan hasap gitu ya harus mulai disortir dalam artian kenapa pemasok bahan baku atau Anda mau beli dimana itu harus Anda perhatikan misalnya Anda mau beli bahan baku tahu misalnya Pak saya punya bahan baku tahu belinya dari mana bu saya langsung deh ke pabriknya pabriknya ternyata apa ngambil airnya dari sungai sembarangan gitu ya udah gitu yang nggak pakai apa yang mereduksi tahunya nggak pakai baju keringetnya kemana-mana gitu ya tempatnya kotor dan lain sebagainya udah wah macam-macam deh akhirnya apa jadilah tahu masuklah ke tempat Anda gitu ya nah ini yang kalau Anda ingin menerapkan hasap mulailah harus Anda berpikir bahwa pemilihan awal bahan baku menjadi penting untuk kualitas produk Anda gitu ini menjadi penting ya teman-teman nah ini yang harus teman-teman perhatikan ataupun Pak saya ke pasar gitu saya sih apa apa misalnya di pasarnya cukup bersih dan lain sebagainya silahkan nggak ada masalah karena gini yang terpenting adalah bagaimana nanti kita bisa menguji bahan baku bahan baku atau membuktikan bahwa bahan baku yang kita gunakan juga aman gitu ya ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan jadi yuk kita berpikir secara simple oh bahan bakunya yang harus berkualitas yang baik gitu kalau konsep dalam islam itu bukan halalan aja ya teman-teman tapi harus halalan toyiban kalau Anda sekarang ada UMKM yang sudah tersertifikasi halal harusnya untuk hasap itu lebih gampang harusnya lebih gampang karena konsep halal nanti akan dipadukan dengan konsep toyiban nah hasap ini sebenarnya berbicara mengenai toyiban nih konsep toyiban gitu ya konsep toyibannya diperhatikan gitu ya jadi halal ketemu toyiban gitu jadi halalan toyiban nah ini juga penting gitu ya saya yakin nanti kalau Anda sudah tersertifikasi halal akan lebih mudah juga gitu ya untuk membantu mensertifikasi hasap jadi itu ya teman-teman jadi ingat dari mulai bahan baku sampai Anda mendistribusikannya seperti apa gitu nah tujuan hasap itu apa sih sebetulnya kenapa negara-negara tujuan itu sebetulnya kekeh sih atau semua negara hampir berbicara kenapa hasap itu penting sih kalau Anda mau ekspor ke negara saya katanya itu harus hasap gitu karena tujuannya teman-teman sebetulnya secara keseluruhan secara global ingin meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau mengurangi kasus keracunan dan penyakit melalui makanan jadi negara-negara tujuan nanti yang makanan atau minuman Anda akan disebarluaskan itu tidak mau ada kasus keracunan atau ada penyakit melalui makanan you can imagine sekarang COVID-19 yang sedang melanda dunia ini kalau Anda bicara kita telah media dari awal katanya sumbernya dari makanan gitu ya katanya saya juga sekarang belum tentu belum pasti tahu validnya sebenarnya dari mana anggaplah seandainya kalau dari makanan gitu gitu ya dari makanan misalnya dari makanan yang memang ya jorok atau apapun dan menimbulkan satu virus dan akhirnya tersebar ke seluruh negeri nah ini kenapa hampir semua negara itu berbicara hasap mereka enggak mau di negaranya ada kasus keracunan dan makanan dan ada penyakit melalui makanan bahkan sekarang teman-teman setelah COVID-19 terjadi untuk negara tujuan itu lebih ketat dan betul-betul strik gitu ya betul-betul keras gitu pokoknya kalau enggak hasap enggak mau gitu kalau Anda enggak punya hasap lebih baik yaudah di negara sendiri aja mainnya produknya silahkan sebarkan karena sekarang mereka pun ingin mengetahui sejauh mana produk kita serius untuk ditangani gitu ya nah jadi itu yang harus diperhatikan jadi kalau produknya sendiri Anda sudah jamin berarti orang yang mengolahnya juga sudah terjamin kurang kebeli begitu kan enggak mungkin produk itu tiba-tiba ngemix sendiri ngolah sendiri Anda punya mesin misalnya walaupun secara otomatis tapi tetap butuh campur tangan manusia di situ gitu ya nah jadi sekali lagi teman-teman kalau produknya nanti sudah terjamin melalui sertifikat hasap berarti orang-orangnya pun sudah terjamin sudah aware Anda di UMKM sudah terjamin nah gitu ya nah secara tujuan khususnya apa hasap itu ingin mengevaluasi calah produksi makanan ada bahaya enggak gitu kalau ada bahaya hilangkan gitu aja gitu ya simpelnya ingin memperbaiki cara produksi makanan kalau misalnya makanan ternyata dari resep yang saya miliki misalnya dari nenek moyang dipraktekan ternyata misalnya kok setelah dicek hasilnya ke laboratorium ternyata kandungan bakterinya masih tinggi atau tidak memenuhi syarat berarti ada yang salah dong caranya walaupun itu caranya sudah turun-temurun yuk kita perbaiki agar apa agar nanti caranya baik gitu gitu ya salah satunya atau memantau mengevaluasi penanganan pengolahan dan sanitasi jadi tujuan khusus sudah disampaikan oleh saya tadi bahwasannya kita ingin mengevaluasi penanganan makanan pengolahannya dan sanitasinya ingat ya ibu bapak bahwasannya sanitasi di Indonesia itu menjadi masih menjadi PR yang sangat besar contohnya nih contohnya contohnya nih saya saya kadang-kadang ngasih pelatihan ke beberapa tempat atau ke pelaku nih saya kalau saya nanya misalnya pak saya UMKM ya sumber air dari mana bu pak oh apa sumber airnya saya dari air sumur oke masuk kemana bu masuk ke turan oh oke dari turan di filter lagi enggak enggak gitu oh berarti disitu kan langsam nih kalau untuk memproduksi makanan lebih baik di filter gitu ya lebih baik apa lebih baik yang keluar standar baku mutu air minum di filter gitu nah sekarang itu baru air nih nanti begitu diperhatikan bu jarak sumur yang ibu gali sama septi tank berapa meter oh udah aman pak 10 meter oke 10 meter terus saya tanya lagi sumur ibu dengan septi tank tetangga berapa meter mikir dua kali tuh saya enggak tahu pak jangan-jangan septi tank tetangga sama sumur ibu itu sebelahan bu sehingga sari-sari septi tank masuk ke sumur ibu ini juga yang mendorong angka kasus hepatitis yang ada di Indonesia itu tinggi gitu ya ibu bapak jadi ini sanitasi ini menjadi sangat penting nah berarti tadi bahannya itu harus menjadi bahan yang baik jadi tapi jangan dianggap ribet gitu contohnya misalnya oh air-air sumur gitu ya tapi gimana caranya saya pakai air sumur agar air saya layak solusinya pakai filter kan aman gitu ya pakai filter keluarnya jadi air layak minum itu yang bisa saya pakai gitu ya nah ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan atau bapak ibu apa telah gitu ya pikir bersama-sama bahwasannya oh iya bahwasannya ada proses-proses yang mungkin belum saya penuhi nah nanti kami disini ingin bantu untuk yuk dampingi kita pantau sampai bapak melakukan hasap certification nah yang selanjutnya adalah pasti ingin meningkatkan inspeksi mandiri maksudnya apa di area ibu nih misalnya UMKM di rumah saya gitu ya inspeksi mandiri itu apa berarti harus mengecek potensi ada bahaya atau tidak gitu ya nah nanti apakah kita ada bahaya dari hama dari tikus dari kecoa gitu ya dari serangga lain gitu macam-macam dari benda-benda yang mungkin jatuh tiba-tiba ibu lagi making baut jatuh ke makanan begitu dibuka oleh konsumen nemuin baut gitu lagi making gak ketahuan kecoa masuk atau tikus masuk dan lain sebagainya kita gak tahu tapi ini yang harus kita lakukan inspeksi mandiri maksudnya adalah apa sih potensi bahaya yang ada di rumah kita kalau rumah kita dijadikan sebagai basis untuk memproduksi makanan kita gitu ya nah jadi ini yang harus kita perhatikan atau peralatan yang kita pakai sebenarnya ada potensi gak untuk membahayakan keproduk kita nah makanya teman-teman bahaya apa yang spesifik yang harus kita perhatikan biologi biologi itu adalah bahaya yang mungkin mengancam makanan atau produk kita nah ini bahaya mikrobiologi itu yang gak bisa kita lihat gak bisa kita terawang gak bisa kita cium gak bisa kita raba kalau duit 100 ribu bisa kita cium kita raba kita terawang gitu kelihatan kalau bakteri sekarang aja kita lagi perang sama covid masuklah varian baru omikron bentuknya kayak gimana juga kita gak ketahuan gitu jangan bicara mengenai covid virus flu bu atau pak virus flu kita lagi bersin-bersin orang Indonesia kan sebelum covid kan cuek saya flu bersin di depan ibu haci-haci paling kita cuma nanya doang lagi flu iya nih itu ya gak pake masker gak pake apa begitu besoknya temen saya kena flu ya gara-gara lu ya gara-gara ente jadi kena flu paling gitu doang tapi masih itu itu bahaya mikrobiologi teman-teman nah ini yang harus teman-teman perhatikan jadi mikrobiologi itu bisa berupa virus bisa berupa bakteri bisa berupa parasit bisa berupa jamur misalnya ini yang harus teman-teman perhatikan at least empat itu yang harus teman-teman perhatikan gitu ya makanya bahan baku gimana diatur kelembabannya kalau mau nyimpen jangan sampai jamuran gitu ya jangan sampai ada parasit gitu nah karena kenapa 80 lebih dari 82% ini kasus keracunan gitu ya atau infeksi makanan itu dari mikrobiologi ya nah nanti detailnya mengenai bahaya mikrobiologi bagaimana bakteri berkembang bagaimana virus berkembang itu nanti akan kita sampaikan di training yang komprehensif gitu ya nanti training yang yang komplit gitu selanjutnya bahaya kimia nih teman-teman bahaya kimia itu apa salah satunya ya pesticida hmm hmm pak Abdullah sepertinya ada gangguan sinyal ya dari pak Abdullah sendiri pak sudah hadir kembali kira-kira pak Abdullah sorry pak Abdullah sudah bisa bergabung kembali pak masih di mute pak Abdullah ini sudah bergabung pak maaf oh iya signalnya hilang ya iya tadi ada gangguan sepertinya pak gangguan ya saya lanjutkan lagi silahkan lanjutkan tempat hilang sebentar atau lama kurang lebih tidak sampai 2 menit sih pak oh oke 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 maaf 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 oke oke ya teman-teman mohon maaf kelihatan sekarang mbah Una terlihat pak terlihat ya mohon maaf teman-teman ini di luar puasa kita nih terkadang mengenai signal gitu ya kita udah coba upayakan yang terbaik baik jadi itu teman-teman jadi bahaya yang harus teman-teman perhatikan gitu ya ada mikrobiologi ada kimia tadi bahkan ada yang namanya fisik kalau kimia tadi termasuk nih teman-teman semuanya bahaya yang harus diperhatikan mulai dari uang guna anjat pewarna makanan misalnya ya hati-hati ketika Anda menggunakan perisa dan lain sebagainya itu udah diatur sebetulnya diatur oleh siapa oleh BP POM ada ya kalau di negara kita nah ini juga fisik yaitu benda asing yang jatuh ke makanan bisa kuku bisa rambut bisa pecahan kaca pecahan kayu dan lain-lain pokoknya selain material makanan itu dianggapnya bahaya fisik gitu ya teman-teman oke baik itu yang jenis-jenis bahaya oke ini Mbak Hauna masih jelas ya suaranya ya jelas Pak jelas oke nah kenapa sertifikasi hasap itu sangat penting teman-teman semuanya oke nah beberapa manfaat terkait dengan sertifikasi hasap yang harus teman-teman perhatikan untuk UMKM terutama pastinya meningkatkan kepercayaan pelanggan jadi ingat bahwa tujuan utama kita nanti adalah untuk membuat makanan kita aman kalau makanan kita aman berarti meningkatnya kepercayaan pelanggan kita bayangkan kalau makanan kita misalnya ada sesuatu yang mengakibatkan penyakit atau sakit kira-kira nih itu ya pelanggan kita akan beli lagi enggak gitu kayak misalnya ada kasus makanan kaleng ikan tiba-tiba banyak cacingnya gitu nah ini yang harus teman-teman perhatikan ya harus waspada yang selanjutnya adalah menaikkan citra produk ya karena dengan hasap diharapkan teman-teman semuanya bahwa citra produknya akan naik karena kenapa mutunya sudah terjamin gitu ya mutunya sudah sudah terjamin yang selanjutnya adalah meluaskan jaringan bisnis secara nasional dan internasional ini garis bawahi gitu kalau teman-teman sekarang mau masuk ke negara tertentu tadi ya ataupun misalnya sekarang secara global setelah covid ini itu wajib hukumnya hasap jadi meluaskan jaringan kalau Anda apa tidak mau mensertifikasi hasap bahasa ininya jangan pernah Anda ingin meluaskan jaringan bisnis Anda gitu nah jadi Anda harus siap-siap untuk berpikir apakah saya bisa atau enggak nah kami disini memfasilitasi saya yakin Anda bisa nah selanjutnya adalah pastinya berpartisipasi dalam menjamin mutu dan keamanan pangan jadi mutu produknya terjamin tapi keamanan pangannya juga jalan banyak orang yang mutunya baik dalam artian enak dan lain sebagainya tapi keamanan pangan juga banyak yang dikesampingkan nah ini yang harus teman-teman perhatikan gitu ya tuh nah sekarang kalau kita tidak menjalankan hasap apa sih ininya apa kerugiannya pastinya adalah loss of customer and sales maksudnya apa ini berkurang nih hilang customernya dan penjualannya tadi yang mau go internasional jadi enggak jadi keamanan pangannya enggak baik tiba-tiba di produk Anda ada bautnya gitu ya atau banyak yang keracunan makanan gara-gara makanan Anda pastinya hilang deh penjualan customernya hilang seketika brand Anda rusak yang paling dahsyat adalah pastinya Anda apa Anda akan berhubungan dengan pengadilan nah jadi sejauh itu efek dari keamanan pangan jadi kalau Anda tidak menjalankan keamanan pangan dengan baik siap-siap aja nih berhubungan dengan pengadilan karena bisa jadi orangnya bisa nuntut loh kalau tiba-tiba Anda apa makanan yang Anda sajikan tiba-tiba mengandung penyakit dan lain sebagainya yang ketiga adalah reputasi Anda akan rusak gitu ya di negatif media exposure di media dimana-mana akan negatif sudah pasti apa karyawan-karyawan yang Anda miliki juga pastinya apa akan Anda kurangi ya karena produksi Anda akan semakin turun dan buat staff gitu ya buat staff yang bekerja di situ gitu akan mengalami apa penurunan merasa gak enak lower staff moral bahasanya gitu ya aduh saya bekerja di sini nih atau misalnya ternyata staff Anda yang ingin bekerja di tempat lain ditanya oh yang kemarin pabriknya keracunan ya yang kemarin UMKMnya keracunan ya kira-kira mereka akan pede gak nah ini yang harus teman-teman waspadai jadi sedahsyat itu ya teman-teman ininya ya apa efeknya nah sekarang bagaimana kita harus mengimplementasikan hasab nah ini penting pak saya siap nih mau disertifikasi hasab siap bener-bener yuk kita implementasikan hasab ayo gitu ya caranya gimana pak yang pertama adalah komitmen dulu deh bener-bener kamu disertifikasi hasab betul gak pangannya mau mau oke mau aman gitu ya mau tidak ada masalah saya siapa gitu jadi kalau sudah punya komitmen apapun yang harus diperbaiki harus diperbaiki pak hasab untuk memperbaiki sesuatu yang salah mahal gak itu tergantung apa yang ada di area anda yang terpenting dengan komitmen semuanya bisa berjalan gitu ya saya lagi pakai mobil gitu kalau gak punya komitmen bannya udah gundul saya jalan aja begitu udah tersyok-syok celaka baru saya punya komitmen nah sekarang saya pakai mobil bannya masih bagus nanti saya akan cek misalnya setiap 6 bulan sekali gitu ya saya atau apa 3 bulan sekali saya akan service misalnya mobilnya bannya akan saya cek secara berkala apakah sudah layak kalau sudah tidak layak akan saya ganti olinya akan sering saya ganti itu komitmen pak gitu ya itu komitmen nah ini sekarang saya yakin bapak ibu yang ada di sini saya yakin punya komitmen kalau sudah punya komitmen gitu ya ya kita bentuk tim hasabnya gitu pak saya kan WMKM saya punya 2 orang 3 orang punya 4 orang yang namanya WMKM kan gak sendirian gitu ya ibu ngebungkusin sendiri gitu ya nyari bahan sendiri goreng sendiri apa sendiri kan gak mungkin pasti ibu punya tim walaupun kecil gitu WMKM itu punya tim walaupun kecil bentuk timnya gitu oh makamu nanti yang ngurusin mengenai penerimaan bahan mengenai pembelian bahan dan lain sebagainya saya yang produksinya ngontrol produksinya dan lain sebagainya yuk kita bentuk timnya jadi ada komitmen dari yang punya kita bentuk timnya nah setelah kita bentuk timnya pastinya harus tahu dong hasab itu seperti apa nanti saya harus jalan seperti apa kita latih timnya jadi ibu punya berapa 5 orang 10 orang 3 orang ya kita latih timnya oh nanti kita latih bagaimana harus bagaimana gitu ya mengejalankan sistem hasab ini setelah itu apa setelah dilatih saya sudah tahu kita mendeskripsikan produknya kan udah tahu ilmunya nanti kita deskripsikan produknya maksudnya adalah deskripsi produk itu karakteristik produk saya seperti apa oh ini harus disimpan di suhu yang kering misalnya oh ini masa expired date-nya tidak boleh lebih dari setahun misalnya itu kan anda harus mendeskripsikan produknya gitu ya nah ini yang harus misalnya ini produk ini berlaku untuk siapa produk ini tidak berlaku untuk anak di bawah 5 tahun karena akan mengakibat misalnya makanan anda spicy pedas nah ini anda silahkan gitu misalnya ya oke ini mudah-mudahan suara saya masih terdengar agak turun naik ini signalnya selanjutnya adalah identifikasi pengguna atau konsumen itu ya tadi sudah saya sebutkan produk anda untuk siapa itu harus dikasih tahu nih nanti oh ini pisang apa untuk semua usia boleh kok nanti di apa di dokumen internal saya itu akan dituliskan oh bahwa ini untuk semua pengguna kalau nanti seandainya ada warning khusus gitu ya untuk pengguna misalnya anda bisa tuliskan gak ada masalah gitu nah nanti kita akan penyusunan tahapan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku sampai ini sampai produk anda jadi misalnya gitu nah anda urutkan nanti nah disitu dilihat potensi bahayanya bahayanya misalnya penerimaan bahan baku gimana cara menerima bahan bakunya apakan bahan bakunya perlu perlakuan khusus atau tidak oh saya bahan bakunya ikan pak nah ikan ini kan barang yang mudah high protein mudah basi mudah busuk berarti harus saya apakan kalau tidak mudah busuk oh berarti harus saya ini kan gitu ya harus saya apa kan harus saya simpan di suhu yang ideal dan lain sebagainya sampai produk anda jadi kita lihat tahapan-tahapannya apa yang jadi bahayanya nah nanti bahayanya kita lihat tiga itu tadi yang tadi ya dari dilihat dari bahaya mikrobiologi bahaya fisik dan bahaya kimia nah selanjutnya adalah kita verifikasi kita uji tahapan yang sudah kita lakukan dari proses mulai penerimaan bahan baku sampai bahan jadi gitu siap didistribusikan atau sampai proses distribusi betul gak apa yang sudah saya lakukan gitu nah nanti kita lihat referensinya oh berdasarkan referensi gitu ya standarnya Amerika standarnya Indonesia gitu ya oh ternyata dan setelah saya cek di laboratorium juga hasilnya ternyata bahan baku saya oke gitu nah ini teman-teman implementasi sistem hasap gak susah gitu ya tapi gampang-gampang susah iya kalau Anda tidak dilakukan pendampingan nah ini di sini pentingnya pendampingan dan fasilitasi dari pihak-pihak terkait gitu itu ya jadi apa mulai dari sekarang Anda harus berniat bertekad ingin mensertifikasi hasap jangan dianggap ini sesuatu hal yang menyeramkan tidak tapi ini merupakan sesuatu hal yang menjadi penting untuk kita gitu ya oke selanjutnya adalah apa kapan saya harus mensertifikasi hasap kapan aja kalau Anda siap untuk disertifikasi gitu aja kan ya kapan aja kalau Anda siap untuk disertifikasi patahapannya seperti apa sih untuk mensertifikasi hasap gitu ya tadi yang terpenting Anda yuk punya komitmen kita latih dulu timnya kita lakukan siapin dokumennya apa sih yang harus diperhatikan ketika memproses bahan bakunya nanti menurut kita oh udah siap sertifikasi baru kita ajukan ke lembaga sertifikasi nah lembaga sertifikasinya siapa tadi di awal apa untuk program ini sudah ditunjuk yaitu lembaga sertifikasi dari PT ASRI utama inspeksi pengujian dan sertifikasi misalnya oh ini udah siap nih Pak Saiful ini UMKMA KM nomor 1 udah siap mundi sertifikasi oh ayo nanti tim audit akan memverifikasi nah auditnya apakah perlu datang tergantung kalau seandainya sekarang lagi musim covid ya cukup misalnya lihat dokumen gitu ya nanti lihat fasilitas melalui audit online kalau perlu datang ya ayo datang gitu ya silahkan jadi nanti itu jadi sesimpel itu teman-teman jadi gak jangan sampai ini ya ah ribet nih enggak gitu yang terpenting udah siap nanti menurut tim pendamping sudah oke dipasilitasi dan lain sebagainya butuh waktu berapa lama sih Pak ya mentok-mentoknya 3 bulan gitu ya mentok-mentoknya 3 bulan kalau didampingi mulai Bapak di pelatihan sampai di pendampingan gitu ya dilihat sejauh mana implementasinya bulan ketiga ayo kita mau sertifikasi gitu yang terpenting kita sudah bisa ada jaminan gitu nah disini apa mungkin saya ada titipan nih bagaimana sih kita menjalankan hasap ini dengan baik sampai sertifikasi itu berhasil gitu disini ada paket sertifikasi hasap untuk UMKM rata-rata Bapak Ibu sekalian berapa sih sertifikasi hasap gitu ya yang betul-betul apalagi yang sertifikasinya doang itu jujur nih berapa puluhan juta gitu karena misalnya gini dengan sertifikat hasap dengan sertifikat hasap nih Anda modal misalnya 5.000 rupiah ingin dapat 500 juta gitu ya modal 5.000 rupiah nanti potensinya bisa dapat 500 juta apakah mungkin ya itulah perbandingan atau gambaran seperti hasap karena dengan Anda misalnya sudah memiliki sertifikat hasap ingat kemungkinan jaringan Anda secara nasional dan internasional itu terbuka sangat lebar nah masalahnya sekarang apakah 5.000 rupiah Anda Anda akan korbankan atau tidak kan seperti itu banyak orang yang aduh iya ya mahal dan lain sebagainya itu baru sertifikasinya aja belum konsultasinya belum trainingnya kan seperti itu nah makanya berapa sih yang nanti ingin coba kita kemas oleh HR Academy dan PT Asri Utama maksudnya gini teman-teman ini niat awalnya dari HR Academy dan PT Asri Utama tadi disampaikan oleh Pak Saiful gimana caranya aja dulu deh UMKM ini naik kelas gitu kita gak berpikiran macam-macam yang terpenting kalau Bapak Ibu serius kita pas kita lebih serius gitu gitu kalau Bapak Ibu serius mau men-sertifikasi ayo kita serius gitu karena disitu kita meluangkan waktu disitu kita meluangkan pemikiran kita dan ini kita ingin ingin sekali Bapak Ibu sekalian bahwa UMKM ini naik kelas karena kemarin kita banyak diskusi dengan kementerian kooperasi ayolah Pak UMKM ini baru 15% belum naik dan lain sebagainya nah ini pentingnya kita ingin nasionalisme kita kedepankan dulu gitu ya nah berapa apa apa yang akan Anda dapatkan gitu ya untuk bundling paket ini teman-teman pastinya nanti akan kita lakukan pendampingan dan konsultasi gitu yang selanjutnya akan kita lakukan training yang advance komprehensif apa mengenai hasap yang lebih mendetail selanjutnya adalah sertifikasi hasap jadi mulai pendampingan ditrainingkan dan sertifikasi nanti sampai di tangan saya ingin naik kelas gitu ya ayo segera ibu kita sama-sama untuk mepa sertifikasi hasapnya gitu ya jadi jangan sampai nanti orang lain sudah maju duluan kita masih pikir-pikir yang terpenting jalan dulu bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai gitu kan kalau Anda nggak mulai-mulai yang nggak bakal maju-maju boro-boro naik kelas daftar ke sekolah aja nggak gitu jadi kalau Anda berminat Anda ingin naik kelas ayo sama-sama bersama ISR Academy bersama Asri Utama juga misalnya disini dan tadi sekolah ekspor.com gitu dengan OKOC juga ayo sama-sama kita bergerak maju gitu ya yang saya yakin bersama kita bisa oke teman-teman itu karena waktunya juga dibatasi oleh Bu Hauna gitu ya jadi itu mohon maaf tadi ada signal yang terputus jadi ini apa presentasi sedikit dari saya saya dengan Abdullah Sam gitu ya panggil Abdullah boleh panggil Sam boleh kepanjangan dari Siddiq Al-Mansur sam itu ya nomor HP saya di 0821 23 5029 23 dan untuk program selanjutnya nanti satu pintu akan dikoordinasi akan langsung oleh HR Academy baik itu Ibu Wulan apa itu yang bisa saya sampaikan dan Bu Hauna itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sedikit gambaran ada yang nyangkut terkait dengan hasap dari teman-teman semuanya nanti training yang betul-betul advance apa isinya mengenai bahaya bakteri bahaya fisik bahaya kimia gitu ya dan berbagai macam gitu itu nanti bisa kita sampaikan di program training yang lebih advance lagi kurang lebih nanti dua selama masing-masing session ada tiga jam nanti kita akan bahaya nanti Anda akan lebih menjadi sesuatu yang naik berharga gitu ya kurang lebih seperti itu silahkan kembalikan lagi ke Bu Hauna terima kasih baik terima kasih banyak Pak Abdullah telah memberikan gambaran awal ya gambaran awal apa itu HACCP kenapa harus membuat pentingnya seperti apa dan juga manfaatnya yang bisa didapatkan itu apa aja gitu terus sudah dikasih tau juga untuk pelatihan lanjutannya nanti bekerja sama dengan kami HR Academy bisa ditulis di bawah ya dibantu tulis sama admin untuk link pendaftarannya yang mau Bapak Ibu yang mau ikut ke pelatihan lanjutannya dikasih pendampingan sampai nanti sertifikasi ada di link di kolom chat jadi kalau misalkan ingin berlanjut ya dari basic ini ke advance terus nanti pelatihannya sampai sertifikasi dengan biaya 6 juta rupiah per UMKM bisa menuliskan data dirinya ya di link di bawah bit.ly slash HACCP HRA dengan kapital semua linknya juga ada di kolom chat jadi tinggal di klik aja untuk diisi bagi yang tertarik untuk mengikuti program lanjutan nah mungkin kalau dari Bapak Ibu di sini setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Abdullah tadi masih ada yang ingin ditanyakan boleh kita masih punya waktu untuk tanya-jawab sedikit apabila ada yang punya pertanyaan boleh raise hand atau boleh ditulis di kolom chat nanti saya akan bantu bacakan kepada Pak Abdullah boleh bantu dijawab nanti pertanyaan baik silahkan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau seperti apa silahkan tadi ada pertanyaan di kolom chat sedikit apa sih yang harus dipersiapkan kalau secara legalitas yang pasti UMPM-nya usaha harus berbadan usaha nanti di kolom form registrasinya itu ada diminta dicantumkan berbadan usaha itu aja sih nanti berbadan usaha mengenai produknya apa kan nanti masing-masing UMKM memiliki produk spesifikasi produk masing-masing seperti itu jadi bukan ya silahkan Ibu ya silahkan Ibu boleh dengar siapa gimana gimana Ibu saya riris Pak saya saya olahan pangan betul pangan VCO seperti VCO gitu Pak Edon Keller betul saya mau tanya Pak kalau saya kan masih perseorangan ya Pak ya karena kan masih mikro mikro Pak jadi saya harus berbadan usaha dulu ya Pak gimana Pak betul jadi lebih baik berbadan usaha dulu Bu karena nanti ini apa ada hubungannya dengan administrasi nih Bu administrasi apa administrasi legalitas karena ini lintas negara juga kan Bu gitu Ibu akan badan usahanya pakai apa waskipun di nasional lebih baik Ibu menjirikan satu CV lah ya misalnya CV gitu jelas Ibu pemiliknya badan usahanya ada legalitasnya nomor induk berusaha apa gitu ini yang harus disiapkan sebetulnya apalagi nanti legalitasnya kan kalau udah bentuk legalitas berbadan hukum CP PT itu kan apa negara juga memfasilitasinya enak gitu kayak saya misalnya saya bawa jualan somai gitu ya mau jualan somai ke Saudi Arabia gitu atas nama saya pribadi gitu itu secara legalitas hukum antar negara itu kurang mendukung iya betul gitu jadi disangkanya ya saya cuman bawa somai buat oleh-oleh aja kali kayak sampel aja Pak ya kayak sampel aja gitu jadi ya lebih baik ada badan hukum karena sama-sama dipayungi oleh jadi legal ya Pak legal betul betul itu Bu Riris selain itu apalagi Pak ya kalau yang dari Bepom gitu enggak perlu ya Pak Bepom atau apa gitu ya kalau nanti itu kan bagian dari Bu bagian dari itu kan misalnya pengecekan ya Bu ya pengecekan hasil laboratorium berdasarkan standar Bepom misalnya itu bisa kita apa bagian dari nanti program hasap yang harus dilakukan gitu tadi ya pengujian laboratorium kan pengujian laboratorium gitu jadi sejauh itu sih gitu bahkan maksud saya gini Pak kalau memang kita udah ada Bepom terusnya kita juga rutin uji lab itu istilahnya jadi memperpendek ya Pak ya iya memperpendek itu lebih bagus jadi cepat ya Pak ya itu lebih bagus itu lebih bagus ada halal gitu ya Pak ada halal betul itu lebih cepat lagi tadinya dua bulan bisa jadi satu bulan dipangkas ya Pak ya bisa aja bisa aja bisa aja kalau Ibu siap gitu ya nanti kita lihat apakah apa bisa menyiapkan dokumennya ya silahkan aja gitu harus ada ini ya Pak uji lab itu Pak ya lab laboratorium itu Pak ya harus itu Pak ya betul itu untuk salah satu memverifikasi ya secara ilmiah betul secara ilmiah apakah produk kita ini aman atau tidak kan mau sepinter-pinternya orang gak bisa Bu ngira-ngira misalnya saya lagi minum sekarang nih minum teh gitu saya minum nih saya lihatin tehnya ini bakterinya ada berapa banyak ya gitu mau profesornya setingkat apa gak bisa Bu ngira-ngira gitu dong jadi perlu pembuktian ilmiah yang melakukannya siapa ya laboratorium yang memiliki alat tersebut gitu iya jadi cuma itu aja ya Pak ya iya betul betul terima kasih banyak Pak Abdullah oke ada pertanyaan ini berapa lama waktu berlakunya sertifikat hasap 3 tahun 3 tahun ya Pak 3 tahun jadi 3 tahun 1 tahun pertama itu sertifikasi gitu ya tahun kedua surveillance surveillance itu melakukan peninjauan audit tinjauan ini masih serius gak sih hasapnya gitu lah kurang lebih gitu yang tahun ketiga juga audit tinjauan dan nanti tahun keempat diulang dari sertifikasi awal lagi gitu seperti itu dan pokoknya setiap kelipatan 3 tahun aja 3 tahun 3 tahun seperti itu silahkan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan oke bagus juga pertanyaannya tadi sudah dijawab juga sama Pak Bolog tadi sempat ada tanya ya Bu berapa harga perpanjangannya harga perpanjangannya setengah dari harga awal biasanya ya 50% tapi nanti kita bicarakan kalau harga perpanjangan bisa setengah atau bisa kurang dari setengah gitu karena ini untuk UMKM gitu ada pertanyaan lagi sepertinya menyangkut juga dengan yang tadi pertama ada yang disampaikan waktu masih penjelasan apakah HCCP juga sebagai syarat untuk ekspor sayuran kalau tidak apa saja syarat ekspor sayuran ini kayaknya lebih ke syarat ekspor tapi kita ambil disini sayurannya karena tadi ada yang bertanya juga tentang produknya minyak atsiri nah itu kan bukan ke makanan berarti ya apakah HCCP hanya di produk makanan minuman ataukah ada kriteria lain yang bisa untuk mendapatkan sertifikasi HCCP gitu Pak baik sebetulnya HCCP tidak terkait tidak melulu makanan minuman rekan-rekan jadi bahkan ada hal-hal yang terkait dengan makanan minuman itu bisa tadi kan pengemasan gitu ya ataupun tadi ada zat yang sekiranya teman-teman akan dimasukkan ke makanan minuman Pak ini saya minyak atsiri misalnya gitu ya dan apa minyak atsiri saya memang bisa digunakan untuk misalnya let's say untuk bahan pengolahan makanan gitu bisa ditambahkan itu bisa di sertifikasi hasap karena rata-rata kebanyakan itu memang hasap itu dikerucutkan untuk yang berhubungan dengan keamanan pangan berhubungan dengan pangan misalnya kalau misalnya packaging bisa dihasap bisa kalau packagingnya berhubungan dengan makanan gitu pas saya distribusi aja distribusi apa distribusi pangan bisa dihasap nggak bisa gitu saya menyewakan apa chiller-chiller untuk menyimpan makanan itu bisa gitu ada kalau di Indonesia banyak gitu itu itu yang harus diperhatikan apalagi nih apakah apa cukup dengan ini aja apa namanya hasil laboratorium seperti Sukopindo yaitu bagian dari verifikasi ya nanti itu harus kita bikin tadi sistemnya gitu ini apa nih minimal sudah sertifikasi FDA misal seperti itu jadi sertifikasi FDA itu kan sertifikasi let's say yang memang diperuntukkan atau di khususkan untuk ke negara Amerika misalnya itu sebetulnya lebih ke approval BP POM nya Amerika lah kalau itu kalau hasap ini tidak mengenal apa di sini Amerika di sini Eropa di sini Asia tidak kalau hasap itu dia hold gitu ya secara global kalau Anda bawa sertifikat hasap ini mau masuk ke Asia mau masuk ke Amerika mau masuk ini ini salah satu dokumen yang disetujui mengenai nanti misalnya ada tambahan dokumen lain berarti itu di luar hasap gitu ya berarti di luar hasap gitu misalnya hasap ini SIM A ternyata ada negara tertentu yang meminta juga SIM B ya berarti itu harus Anda harus mengulik lagi tambahan dokumen untuk SIM B di luar hasap misalnya tapi secara belang merahnya hasap itu merupakan sertifikasi yang disepakati secara global untuk itu barangkali oke terima kasih banyak Pak tambahannya nah ini sambil menutup juga dengan pertanyaan terakhir dari Ibu Anissa di Banggai yang raise hand kita sambil bagikan juga link untuk absensi biar dapat materi hari ini ya Pak ya silakan Ibu Anissa boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kesempatannya Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan video ini karena disini lagi hujan biar sinyal stabil betul silakan Ibu Anissa Bapak yang mau ditanyakan ini terkait hasap ya untuk uji kompetensinya atau sertifikasinya itu untuk sarana usahanya atau untuk perorangannya atau personalnya Pak kan ini mirip dengan GMP ya Pak setahu saya tuh saya pernah ikut sertifikasi GMP kan untuk koordinator GMP itu mirip dari pemaparan Bapak tadi itu mirip gitu mungkin hasap itu setingkat levelnya di atas GMP ya Pak ya nah untuk betul jadi silakan silakan untuk apa namanya uji kompetensinya kan ini tertarik saya Pak untuk uji kompetensinya nanti itu untuk sarana usahanya atau untuk personal yang apa namanya pelaku usahanya yang menjalankan usahanya oke baik jadi gini ada lagi Mbak Anissa mau itu dulu Pak sambil mikir oke baik jadi GMP itu Good Manufacturing Practices itu sebetulnya kalau bicara manufaktur gitu ya terutama manufaktur yang besar itu bagian dari hasap sebetulnya kita di hasap itu bicaranya PRP ya ada bahasanya Pre-Requested Program apa yang dijalankan yang dijalankan itu ya GMP nya Good Manufacturing Practices nya gimana personal hygiene nya harus bagus kebersihannya apa area nya harus bersih itu Good Manufacturing Practices itu bagian dari hasap itu bagian dari hasap nah sekarang yang disertifikasi apanya nah sekarang untuk hasap itu yang disertifikasi adalah badan usahanya gitu ya badan usahanya jadi usaha UMKM nya misalnya saya PT ABC yang berhak untuk mendapatkan sertifikat hasap itu PT ABC nya nah siapa yang menjalankan PT ABC ini itu orang nanti yang ditrainingkan ditrainingkan terkait apa standar hasapnya nanti melalui training kami nanti orang-orang yang ikut training itu diberikanlah bukti pelatihan bahwa sudah ikut training dan setidak-tidaknya berkompeten untuk menjalankan HACCP seperti itu berarti ke personalnya kan Pak nanti nanti personalnya ada dengan cara mengikuti training oh begitu nah tapi untuk sertifikasinya itu untuk ininya Pak berarti ya sarana usahanya itu ya sarana usahanya betul berarti tidak bisa ikut baik itu pun harus ini apa sudah badan usaha ya Pak harus sudah berbadan hukum kalau yang mau sertifikasi hasap betul harus berbadan hukum kan tidak mungkin misalnya saya Abdullah sudah di sertifikasi hasap tidak bisa tapi harus siapa ini PT Abdul Siddiq itu sudah disertifikasi hasap karena sertifikasi itu tidak bisa diberikan kepada perorangan gitu perorangan itu hanya bisa diberikan sertifikasi kompetensi atau profesi gitu kayak sarjana kan sarjana ekonomi gitu sarjana hukum tapi sekolahnya universitasnya gak dikasih gitu paling diakreditasi oh ini universitas ini fakultas ekonomi akreditasinya A seperti itu baik terima kasih banyak baik terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih banyak pertanyaannya Bu Anissa dan juga jawabannya dengan pertanyaan terakhir itu kita akan rampungkan di hari ini boleh kalau mau kasih closing statement dulu buat teman-teman di sini Pak Bullah dipersilakan baik terima kasih Bu Hauna rekan-rekan pelaku UMKM yang saya hormati jadi apa dengan saya hanya membantu untuk di sini membantu barangkali memfasilitasi jadi intinya tadi juga sudah disampaikan oleh founder dari sekolah ekspor.com bahwasannya sertifikasi hasap menjadi salah satu dokumen utama yang harus rekan-rekan ketika akan ekspor gitu ya jadi ini yang sering mengurusi ekspor nih gitu ya kata yang sering mengurusi ekspor jadi sekarang apalagi pasca covid ini yang saya banyak berdiskusi juga gitu ya dengan apa berbagai link baik itu di dalam maupun di luar negeri itu memang sertifikat hasap itu menjadi sertifikat yang mutlak yang harus dipegang oleh pelaku usaha yang berbadan hukum yang ingin mengekspor usahanya terutama terkait makanan minuman dan yang related atau berkaitan dengan keamanan pangan gitu mau packagingnya mau distribusinya dan lain sebagainya tapi saya yakin kalau UMKM rata-rata berbicara mengenai produk fisik nih kalau keripik singkong ya ada keripik singkongnya gitu kan rata-rata seperti itu jadi sekali lagi ini menjadi sertifikasi legalitas mutlak yang harus teman-teman siapkan nah disini kalau seandainya kita serius teman-teman ingin menaik kelas gitu judulnya ayo kita sama-sama melalui HR Academy juga disini mungkin saya bagian hanya bagian kecil dari apa yang akan mendampingi yang nantinya ingin ingin apa menyaksikan sebetulnya para UMKM di Indonesia itu menjadi UMKM yang maju dan produknya ada di mana-mana gitu kalau sekarang di Indonesia sudah banyak produk negara lain kenapa nanti begitu kita jalan ke negara orang itu banyak produk Indonesia yang bisa kita saksikan di sana dan dinikmati oleh saudara-saudara kita di negara lain jadi sekali lagi mari kita maju bersama kami siap saya pribadi juga siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan sertifikasi HASAP yang sekira-kiranya bisa kita lebih persimpel lebih permudah dan bisa nantinya lebih memudahkan Anda untuk mempromosikan produk di nasional maupun internasional itu saja Bu Hauna yang bisa saya sampaikan salam sehat selalu untuk kita semua mudah-mudahan di tahun baru 2022 ke depan banyak UMKM-UMKM kita yang go internasional terima kasih terima kasih banyak Pak Abdullah atas baterinya atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya tambahannya juga dan closing statementnya kita di sini bersama ya memfasilitasi berusaha untuk memfasilitasi teman-teman UMKM untuk bisa maju naik kelas kita dapatkan sertifikasi HCCP untuk teman-teman semua kita permudah di sini insya Allah bisa memudahkan akses ya dari Bapak Ibu semuanya teman-teman untuk bisa dapat sertifikasi HCCP tersebut seperti yang tadi sudah dikasih tahu kita punya program pelatihan lanjutan bisa diisi di link di chat ya yang sudah dibagikan kalau mau ikut untuk selanjutnya kita dampingi sampai dapat sertifikatnya nanti sertifikasi HCCP dengan kurang lebih 2 sampai 3 bulan untuk dapetin sertifikatnya nanti dengan proses pelatihannya proses pendampingannya juga juga konsultasi apa aja yang perlu disiapkan gimana aja harus apa dan lainnya di hari ini Alhamdulillah sudah kita dengarkan semuanya terima kasih kepada para hadirin dan juga para narasumber yang telah hadir kepada Koculan kepada Bapak Titan kepada Bapak Heri kepada Bapak Saifullah dan juga Bapak Abdullah tentu saja kami ucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin pun kami ucapkan terima kasih banyak dan sebelum kita tutup di hari ini seperti biasa kita akan mendokumentasikan kita berfoto bersama dulu kepada teman-teman boleh dibuka dulu kameranya sebentar untuk kita dokumentasikan oke ada empat salaman abah-abah dari saya satu dua tiga oke halaman kedua satu dua tiga oke di halaman yang ketiga ini belum membuka kamera gak apa-apa kita akan dokumentasikan satu dua tiga di halaman yang keempat satu dua tiga oke baik terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu yang telah menghadiri webinar pesan pendampingan UMKM sukses dan melesat kelas pendampingan sertifikat HCCP kelas basic yang mana pelatihan lanjutannya atau advance akan direncanakan untuk dilakukan selanjutnya setelah ini dengan mengisi link bit.ly slash HACCP HRA dengan huruf kapital semua yang telah dibagikan di kolom chat apabila tertarik untuk mengikuti pelatihan pendampingan hingga sertifikasi HACCP saya Hauna Nuha selaku moderator yang membawa webinar di hari ini pamit penduduk diri terima kasih banyak atas antusiasmenya para hadirin terima kasih banyak atas narasumber yang telah hadir dan juga sampai berjumpa di program kami pesat yang selanjutnya dan juga di program advance untuk kelas pendampingan sertifikasi HCCP ini apabila ada kesalahan kami mohon maaf sampai disini saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar akan terjadi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2030 sayangnya akses pendidikan belum menyeluruh SDM adalah roda penggerak utama menuju kesuksesan performa maksimal dari para profesional akan timbul bila ditunjang dengan kompetensi SDM pengembangan SDM harus menjadi fokus utama dalam proses transformasi maka dari itu HR Academy berinisiatif membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para SDM yang memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang berdiri sejak tahun 2014 dan telah resmi beroperasi pada tahun 2020 HR Academy turut aktif mengadakan webinar dan pelatihan baik melalui platform online maupun offline dan menjadi lembaga yang dikenal sebagai Human Capital Solution Terima kasih 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 Terima kasih